Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bercoba dengan aku di Paddle Gapet channel channelnya orang banjar yee guys ya hari ini adalah hari minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 ya seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua tapi sebelumnya aku minta telur dulu sama kalian untuk subscribe comment like answer ya guys please please banget ya karena satu subscribe kalian sangat betul-betul perkembangan dan kemajuan channel aku ada channel aku semakin harinya semakin sukses viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia cuma itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe turun-tap videonya karena surat aku tuh jadi belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian pakai terima kasih jadi saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1330 WIB waktu Semarang Jawa Tengah ya cuaca tadi panas banget tapi sekarang mulai adem ya nah kali ini ya aku ingin mengajak kalian jalan-jalan ya mengeksplor wilayah yang ada di Semarang kota ya utama kawasan kudung muda baik kalian ya warga Semarang sudah tidak asing lagi ya untuk lokasi ini ya khususnya ini bagi kalian yang luar asli Semarang entah itu masih yang warga Jawa Tengah ya non-state di Semarang dan juga untuk warga luar pulau Jawa di Kalimantan Sulawesi ya Sumatera Papua dan lain sebagainya jadi kalian pasti penasaran ya Oke sabar dulu nah ini adalah area dari Balai Kota ya kali ini aku yang menyampaikan kepada kalian ya apa sih ya cerita unik dari Balai Kota ini tuh penasaran kan dan bagaimana sih ya bentuk dari Balai itu juga bagus banget ya di sini ada di Pemalai ini fit masalahnya air pengutam hai 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 oke ya aku langsung saja ya berkata kepada kalian sebentar lagi kita akan memasuki gedung balai kota tersebut jadi ya gedung balai kota ini berada di Semarang Jawa Tengah itu ada di Jalan Pemuda nomor 148 bersebelahan dengan DP Mall yang mana nih area ini merupakan tempat berkantornya wali kota Semarang Jawa Tengah dan juga sebagian dari dinas pemerintah kota Semarang dan inilah ya gedung balai kota tersebut kemudian besi lagi ada acara musik keroncong nah balai kota Semarang ini miliki tempat nongkrong favorit ya para siswa-siswa sekolah dan juga komunitas seperti ini ada komunitas keroncong ya tempat itu adalah pusat informasi publik atau PIP yang memiliki fasilitas lengkap dengan jaringan wipe it ngebut artinya lancar ini merupakan gedung gedung sendiri di area balai kota Semarang dekat gerbang keluar nah gedung dua lantai tersebut memang disediakan untuk warga Semarang yang membutuhkan informasi di lantai satu biasanya banyak sekali pelajar dan mahasiswa mempatutkan fasilitas internet dengan komputer yang sudah disediakan pengunjung juga bisa menggunakan gadget sendiri untuk memakai Wifi tepatnya cukup nyaman termasuk untuk belajar kelompok dan lain-lain sebagainya di dekatnya ada ruang baca ya telepon gratis khusus lokal dan juga permohonan informasi ya dan data tpid ini banyak dimanfaatkan mahasiswa mencari data untuk tugas-tugas jadi ini untuk minta data misalnya masih semua minta data tentang Pemkot nanti dicarikan tidak usah datang ke kantor dinas ya cukup langsung nah tidak hanya itu juga ya di lantai satu disiapkan meja panjang dan 20 kursi serta papan turis khusus disiapkan untuk para komunitas melangsungkan rapat cara pesannya ke PEP tentukan hari dan gratis nah di sebelahnya ada kelas komputer ya buat buat broadband learning center KPLC kapasitas 10 orang ditambah mentor nah setiap meja itu dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet tempat tersebut diperuntukkan untuk rapat dinas atau untuk umum namun harus memesan terlebih dahulu ya nah untuk mencari informasi tentang kegiatan Pemkot Semarang sudah disediakan layanan touchscreen atau LED yang ditempel di dinding dan menampilkan agenda kegiatan customer service juga akan memandu dengan ramah jika pengunjung kebingungan nah di lantai dua ada yang lebih seru loh yaitu bioskop ini atau kapasitas 30 orang kursinya mirip bioskop pada umumnya saat ini bioskop tersebut sering dimanfaatkan oleh komunitas film untuk screening tapi sebenarnya masyarakat umum juga boleh loh menggunakannya tapi jangan lupa booking dulu nah ruangan lain di lantai dua juga ada ruangan desk kegiatan ruang server ruang monitoring ruang data center ruang monitoring berisi banyak layar yang menampilkan CCTV di berbagai sudut otak untuk mempermudah pemantauan kerja SKPD nah ruangan tersebut juga akhir-akhir ini sering digunakan oleh rapat wali kota Semarang Enderto Priyadi karena ruangan kerjanya direnovasi PIP ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas wajib seperti toilet musalah dan akses untuk penyandang dipisah di pabel juga loh bahkan ada juga loker untuk mengisi daya baterai handphone PIP ini buka ya pada pukul 7-21 setiap hari Senin hingga Kamis hari Jumat akan dibuka pukul 7 sampai tutup ketika sholat Jumat ya dan buka lagi jam 13 hingga jam 21.00 hari Sabtu buka jam 9 sampai jam 21.00 dan sedangkan hari Minggu libur karena tanggal merah oke mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan ya jangan lupa di subscribe, komen, like, and share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati